barang ini kalau anda temui ininya pecah anda ganti barang ini ya ini namanya heater ya gelas heater oke oke assalamualaikum teman teman jumpa lagi dengan channel saya yang ditutup bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan usahanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya ini bang kulkas bang ya kulkas dua pintu yang nyetrum kulkasnya nyetrum bang dingin normal atas dingin bawahnya dingin tapi anda pegang joget-joget maksudnya gini nih anda pegang pintu anda kesetrum ya anda pegang ini kesetrum kemudian anda pegang ini ya bang anda pegang ini anda kesetrum semuanya kesetrum anda pegang batu es kesetrum ini bahaya ini bahaya teman-teman bisa menyebabkan anak anda joget-joget kalau anak kecil bisa joget-joget kalau orang tua juga bisa joget-joget kesetrum lalu apa saja mas Andre yang harus dilakukan kalau ketemu dengan kasus kulkas kulkasnya trung tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya kalau kulkas anda dingin normal atasnya dingin oke bawahnya dingin oke saya akan berikan beberapa tips sama anda kalau ketemu dengan kasus kulkasnya trung informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum dimana ini bang ketika jadi google map Andre Tatum informasi juga buat teman-teman kita sudah membuka pendaftaran untuk kelas online Andre Tatum kelas akan diadakan pada tanggal 15 Juni bulan ini buat teman-teman yang ingin ikut kelas online akan belajar bersama Andre Tatum anda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi oke poin pertama nih kita yang tergampang dahulu nih anda cek perkabelan ya anda cek perkabelan anda harus pastikan ya anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya kalau ketemu dengan kabel yang butuh anda sambung lagi seperti semula ya atau ada kabel yang terkelupas bang ya ini poin pertama jadi banyak sekali kejadian teman-teman saya temui kulkas kabelnya digigit tikus ya kulkas kabelnya digigit tikus kemudian pada kita dicolokin ini digigit pegang nyentrum padahal disini bang padahal disini kekupas nih disini kekupas ya disini kekupas disini nyentuh ini bang nyentuh apa bang nyentuh body kemudian anda joget-joget ya anda kesetrum anda joget-joget itu cuma masalah kabel terkelupas ya jadi anda harus pastikan dulu anda harus pastikan dulu tidak boleh satupun ada kabel yang terkelupas ya kalau ketemu dengan kabel terkelupas anda solasi masalah beres itu poin pertama poin kedua nih ada masalah di dalam nih ada masalah di dalam jalur colokan anda masalah di dalam ini untuk kategori colokan yang isinya tiga ini ngasih dua nih untuk kategori colokan yang isinya tiga atau colokan yang ada ini ada groundingnya ada line atau ada masa ada line atau ada api ini ya yang nempel ke body kemudian body tersebut nempel sini nih nempel ke kabel ini nih ini kan colokan nih ya nih nempel ke kabel apa bang warna hijau nah ini ke kabel ground tugasannya apa ini dilepas ini dilepas kemudian ada isolasi ya dilepas kemudian disolasi seperti ini isolasi abis itu apa masalah tuntas itu kalau ketemu dengan kabel ininya sudah kongset maksudnya ini groundingnya ya groundingnya nempel dengan line akhirnya anda mekan body setrum ya itu poin kedua poin ketiga nih poin ketiga gimana mas andai kalau masih nyetung juga nih colokan seperti ini ya colokan seperti ini anda cabut cowokannya colokan seperti ini kan anda cabut cowokannya cabut cabut cowokannya nah kemudian anda puter puter ke kiri ya puter ke kiri seperti ini nah puter ke kiri kemudian anda diamkan selama 10 menit ya diamkan selama 10 menit nanti di menit ke sebelah anda colokin nah masalah tuntas nyetrumnya akan hilang kenapa itu terjadi mas andai karena disini nih kenapa terjadi karena disini nih kompresor anda sudah semi short namanya ya kompresor anda sudah semi short itu yang menyebabkan kulkas anda nyetrum ya ini kompresor anda sudah semi short namanya tapi kalau dinginnya masih normal itu nggak apa-apa nggak ada masalah yang terbaik sih ganti mesin tapi kalau ada poin yang hemat anda balik colokannya oke itu poin tiga sekarang poin keempat apa itu poin keempat nih kita langsung praktekan buat teman-teman biar padam untuk anda cari aja kabel ya panjangnya lebih panjang lebih bagus anda cari kabel kemudian kabel tersebut nih kabel tersebut pangkal dan ujungnya ada kupas anda cari kabel seperti ini kemudian kabel tersebut anda jodohkan ke bodi ya kemudian ujungnya ini anda kasih paku ya anda kasih paku kemudian anda pakukan ke tembok ke tembok ya ke tembok boleh ke apa nih bang ke tanah juga boleh anda lakukan sekenca mungkin anda lakukan ke tanah sekenca mungkin kemudian apa namanya masalah tuntap itu poin keempat ya poin keempat teman-teman oke poin terakhir atau poin terlima untuk buat gitu bang ya poin kelima nih anda buka dua kali ini buka sini satu kemudian ada tarik keluar tarik keluar penuh tarik keluar yang dibawah sini kemudian anda intip ini barang dibawah sini barang di bawah sini nempel sebuah alat namanya apa namanya adalah heater ya namanya adalah heater ini saya kasih ke kalian dah ini ya tarik 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 nanti ini tarik nanti ini akan mengep apa teman nyongol nongol ya nanti akan nongol kemudian tarik atas tarik atas tarik atas nanti anda intip barang kayak gini nih nah nih namanya ada heater ini juga menghantarkan setrum ya menghantarkan setrum yang terjadi kalau kulkas anda dipegang nyetrum kemungkinan besar ini nyetrum eh ini pecah heater ini udah nggak kuat saking overpanasnya ya saking overpanasnya karena pius tidak bekerja dengan baik bisa bongkar disini nih karena piusnya tidak bekerja dengan baik otomatis dia pecah dia pecah dia akan menghantarkan setrum anda pegang anda joget-joget anda cek barang ini kalau anda temui ininya pecah anda ganti barang ini ya ini namanya heater ya gelas heater oke temen-temen ya punya temen-temen saya doakan agar semakin banyak ilmu semakin banyak pentingnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh